Satu yang penting, rahasia Saat anda amalkan ini, sekeluarga diampuni Ini rahasia kayaknya, diantara kita saja ya Quran, surah ke-51, ayat 18 Paling kanan, di pertengahan Quran, surah ke-51, ayat 18 Diamalkan setelah tahajud Allahuakbar, astagfirullah Sudah? Diamalkan setelah tahajud Saya baca dari ayat 15 Supaya berurut Sungguh ada sebagian dari orang takwa Yang akan tinggal di taman surga Dia akan mendapatkan kenimatan Langsung diberikan oleh Rabbnya Allah Awas hati-hati Orang ini saat di dunia Banyak beramal dengan ihsan Ihsan itu dikerjakan karena Allah Seakan-akan diawasi oleh Allah Apa amalannya saat di dunia? Perhatikan amalan malamnya Orang ini kalau malam sedikit tidurnya Dia bangun, sholat tahajud Dia tunaikan, mendekat kepada Allah Nah ayat 18 Tadi kan baik-baik Dan di waktu sahar Sesaat sebelum fajar Dia banyak beristighfar kepada Allah Minta ampun Dan kalimatnya hum Hum itu bentuk jama' Huwa, huma, hum Satu, dua, banyak Hum, mereka Jadi kenapa tidak Anda coba ini? Dan itu indah Dan dampaknya kepada rumah tangga juga kan tenang Di saat menjelang fajar Setelah tahajud Barang suami jadi imam Istri jadi makmum dengan anak-anak Bangun kita Setelah itu jangan biarkan berhenti di situ Tidak Sentuh dengan keindahan yang paling dalam Dengan kata-kata kita yang paling indah Kumpul dengan istri Istri kumpul dengan suami Duduk satu ruangan Mulai keluarkan kalimat itu Boleh dari istri Boleh dari suami Mama Mohon maaf kalau selama ini Papa belum jadi ayah yang baik Papa tidak tahu kapan kembali kepada Allah Mungkin hari ini hari terakhir Papa hidup Mohon maaf kalau selama ini Belum jadi Papa yang baik Belum jadi suami yang soleh Jika saya wafat duluan hari ini Titip keluarga Dan mohon bersaksi di hadapan Allah Bahwa kita pernah beramal bersama Astagfirullah ya Allah Astagfirullah Istri mengatakan Papa mohon maaf Mama juga belum bisa menjadi istri yang soleh Istri yang baik Jadi keluarga dengan baik Mohon maaf Kalau ada dosa di keluarga Karena berkat pahan mama Mohon maaf Astagfirullah ya Allah Yang paling indah ketika anak anda mengatakan Mama Papa maafkan anda Selama ini belum jadi anak yang soleh Belum bisa memberikan mahkota Di hari kiawan Belum hafal Quran Seperti yang lain Lalu semuanya berkata Ya Allah ampuni kami Ya Allah Astagfirullah Ampuni kami Ya Allah Hadis-hadis kudsi Diriwayatkan Pabakoh pertama Golongan pertama Pada lima dari Nabi 30 orang sahabat senior Langsung mengatakan Ketika seorang Bermunajat kepada Allah Mengatakan Allahumma Ya Allah Tolong ampuni saya Allahumma Astagfirullah Astagfirullah Apa jawaban Allah Karena itu orang yang mengamalkan Poin ini Dalam kehidupan rumah tangganya Itu akan dijaga oleh Allah Selalu dalam ketenangan Dan kesulitan akan hilang Gak percaya silahkan Setiap menjelang subuh Selah tahajud Duduk bersama Koreksi diri Minta maaf Minta ampun Ingat Allah itu titipan Isti anda akan ditanya Anda gak akan ditanya Tentang saudara anda Gak akan ditanya Tetangga anda Keluar ke anda Ku angfu sakum Wa ahlikum nara Jaga diri anda Dan keluar ke anda Dan di neraka Jaga Itu yang dijaga Demi Allah saya katakan Kalau Ya Allah Cobalah sekali aja Cobalah malam ini tahajud Ajak suami Ajak istri Setelah itu rasakan Kenikmatannya Begitu selesai tahajud Berdoa bersama Istighfar Minta ampun Begitu air mata mengalir Seakan-akan masalah Sudah hilang Dan ringan hidup ini Demi Allah saya katakan Ringan Dan Allah akan jadikan Hidup kita itu tenang Enak gitu Dan dosa gak ada Hidupnya ringan Dan damai Silahkan coba Rasakan bedanya Bedakan rasanya Dan pasti akan terasa bedanya Wait